dan disini kejanggalan lain mencuak si pracik tengah merobek-robek kardus ternyata tak hanya potongan kardus saja kertas bekas buku tulis juga mulai disobek-sobek lah ini orang mau buat prakarya atau bikin apa sih asli bikin kepo kertas direbus cukup makan waktu sampai kertas berubah menjadi bubur tak hanya kacang kedilai bubur kertas juga melalui proses pencucian sampai disini perasaan kami mulai gak enak disini nih terjawab sudah apa gunanya bubur kertas ini ya ini akhirnya ini agak banyakkan dikit mas ini tempe campur tetap ini gak apa-apa? gak apa-apa lah ini gak masang ini gak berjam-jam ini tetap bersih lagi bubur kertasnya mas ini kan ada siapkan kertasnya mas? iya terus apa yang tempe campur kertas? apa yang tempe campur kertas? selamat menikmati selamat menikmati oh ini campur iya campur kertas iya campur kertas semua tempe kardus telah masuk ke tempat pencetakan tempe gak keliatan sama sekali campuran kertas ampun deh teka banget sih bang kita sampai di diakhir proses pembuatan tempe cukup ribet juga proses penjamuran jadi tempe sampai berlapis pemungkusannya dua hari kemudian kami satroni kembali rumah si pelacik tempe kardus ini kenampakan tempe mulus karena tersamar oleh ragi terlihat sama sekali tempe berbalut kardus dan kertas justru fakta ini bikin lebih ngeri lalu tempe-tempe ini dipotong beberapa bagian jumlah semuanya berapa mas? kalau dipotong-motong bisa jadi 62 potong dijual berapa mas? di pasar 3 ribu berapa tuh semuanya? 3 ribu dikali? dikali 62, 186 muda dari itu 67 ribuan ya kira-kira 195 ribuan puluhan tempe, oplos, kardus, dan kertas siap didistribusikan ke para pelanggan disini si pelacik tempe kelihatan besar karena akan kami ikuti nyakit berbahaya kertas itu kan mengandung bispenol A tidak baik untuk tubuh jadi apabila ada bahan makanan yang menggunakan campuran kertas apalagi kertas bekas jadi misalkan yang koran kan ada tintanya itu ya jadi menyebabkan meningkatnya kandungan mikroorganisme kemudian untuk bahaya kertas sendiri itu untuk jangka pendek ketika tercampur di dalam makanan itu bisa menyebabkan keracunan kemudian untuk jangka panjang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit kronis jadi seperti penyakit jantung, kanker, kelainan organ hati terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!